Bandara Soekarno-Hatta saat ini dipunuhi oleh calon jemaah umroh yang dijadwalkan terbang pada hari ini namun sayangnya batal berangkat. Dampak dari pemerintah Arab Saudi yang menghentikan tiba-tiba pintu masuk bagi jemaah umroh di seluruh dunia akibat dari wabah virus corona ini. Seperti apa pelarangan ini saya ulas untuk Anda pada pagi hari ini di Corona Jegal Jemaah Umroh. Dampak meluasnya corona ini membuat pemerintah Arab Saudi melakukan upaya pencegahan yang sangat mengejutkan dunia saat ini dimana salah satunya ini adalah dengan menangguhkan sementara yaitu perjalanan umroh termasuk kunjungan ke Masjid Naubawi dan juga Madinah. Dan tak hanya itu dalam keterangan yang dimuat oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Twitter pada Kamis 27 Februari dini hari kemarin pemerintah ini juga menunda izin masuk turis dari negara-negara yang penyebaran corona di negerinya ini sudah sangat berbahaya sekali. Dimana pemerintah Arab Saudi ini mengatakan seperti ini, ini berikut merupakan pernyataan resminya menunda izin masuk ke kerajaan dengan visa turis dari negara-negara yang virus corona atau COVID-19 ini telah menyebar dengan berbahaya sesuai dengan kriteria dari otoritas kesehatan yang kompeten di kerajaan. Jadi sekali lagi dan ini bukan hanya ini saja begitu ya, semua warga dengan pemegang KTP Saudi maupun warga negara Gulf Corporation Council ini ternyata juga dilarang berpergian dari dan juga keluar dari Arab Saudi. Ini kecuali jika mereka ini berada di luar negeri dan hendak kembali ke Saudi atau sudah terlanjur di Saudi dan hendak kembali ke negara mereka masing-masing tersebut. Lalu dengan larangan ini apa kata pemerintah kita? Pemerintah Indonesia kita lihat di slide berikutnya. Yang melihat hal ini baik pemerintah dalam negeri dan juga perwakilan RI ini sepertinya di satu sisi memahami begitu ya langkah kerajaan Arab Saudi yang ingin mencegah mewabahnya virus corona tapi di sisi lain ini juga pastinya memikirkan calon jemaah umroh yang pastinya ini sudah berharap sekali akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini namun harus dijegal oleh pemerintah Arab Saudi karena mewabahnya virus COVID-19 ini. Namun pemerintah ini mengatakan akan memperjuangkan nasib mereka yang sudah memiliki visa atau sudah memiliki tiket ke sana begitu ya hanya tinggal terbang saja namun harus gagal berangkat. Dimana KJRI atau perwakilan RI di Riyad ini mengatakan seperti ini. Kita lihat bersama Duta Besar RI Agus Maftu saat ini sedang melakukan pendekatan dengan kerajaan Arab Saudi agar kiranya jemaah umroh Indonesia yang sudah mengantongi visa ini diizinkan masuk ke depannya. Namun sepertinya begitu ini upaya ini akan sangat sulit sekali karena memang pemerintah Arab Saudi ini tidak melakukan yang namanya pengecualian begitu ya. Lalu kemudian kita lihat juga melihat dari hal-hal ini ini patut diperhitungkan juga disini adalah efek dominosional. Dari dibatalkan ya jemaah umroh ini diberangkatkan ke tanah suci. Kita lihat seperti apa kerugian dan juga efek dominalnya di slide berikutnya. Ya berikut kami paparkan untuk Anda ini adalah jumlah jemaah umroh dari tahun 2017 ke tahun 2019. Kalau kita lihat ini memang angkanya begitu ini cukup naik signifikan dimana di tahun 2017 ini ada 1 juta orang yang berangkat melakukan ibadah umroh lalu kemudian di 2019 ini naik menjadi 1,26 juta jemaah umroh. Dan kalau kita lihat juga kalau kita rata-ratakan begitu ya perharinya kalau kita bagikan 1,26 juta ini kita bagikan dengan jumlah hari yaitu dalam setahun kita akan mendapatkan angka yaitu 3.542 orang secara rata-ratanya ini berangkat ke tanah suci Mekah. Nah kalau kita ambil biaya rata-ratanya dari perjalanan umroh untuk 1 orangnya yang ini berkisar di kisaran 21 juta rupiah maksud kami saat ini yaitu dari penerbangan hotel dan lain-lain dan kita kalikan 21 juta rupiah ini dengan 3.542 orang perharinya. Maka ini ada potential loss atau potensi kerugian sebesar 72,4 miliar rupiah perharinya bukan perbulan ya tapi ini perhari. Jadi inilah yang patut kita catat ini adalah potensi dari Indonesia saja potential loss dari Indonesia saja belum lagi negara-negara lain selain Indonesia. Jadi kerugian ini baik untuk pemerintah Arab Saudi dan juga untuk bisnis dan juga bisnis pariwisata dan juga penerbangan di negara kita. Nah lantas pertanyaannya adalah bagaimana nasib dari agen-agen perjalanan tanah air yang telah membayarkan dan juga telah menjanjikan perjalanan umroh kepada pelanggan-pelanggan mereka. Kita bahas di slide berikutnya. Ya pertama kita lihat dulu berikut ini adalah statement dari pemerintah Arab Saudi yang mengatakan kemarin bahwa seperti ini kementerian ini juga mengkonfirmasi perusahaan-perusahaan umroh dan agen luar negeri untuk membatalkan pesanan apapun sejak pengumuman ini dikeluarkan. Ini adalah dampak dari satu statement ini ini bernilai miliaran bahkan mungkin puluhan miliar dolar Amerika Serikat karena seperti saya katakan tadi begitu ya ini domino efeknya sangat besar sekali. Dimana di sini ini tidak hanya bisnis penerbangan dan juga bisnis hotel saja yang akan terdampak. Tapi ini juga sepertinya kita ketahui begitu ya catering dan juga retail ini akan terdampak juga. Dan karena ini memang dampaknya sangat luas sekali. Dimana kita ketahui hotel-hotel di sekitar tanah suci ini dipenuhi oleh jemaah umroh yang ingin beribadah. Lalu kemudian setelah hotel dan juga penerbangan pastinya bisnis catering dan retail ini juga akan terdampak luas sekali. Karena kita ketahui banyak sekali perusahaan-perusahaan catering yang menyediakan makanan bagi para jemaah umroh dan juga haji dari seluruh negara di Arab Saudi. Namun dengan travel ban ini atau adanya larangan ini begitu ya kerugiannya pasti sangat besar sekali. Dan kemudian retail kita ketahui yang namanya jemaah umroh ini juga pastinya selalu tak lupa begitu ya untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga mereka di Indonesia. Namun dengan larangan total ini pastinya retail di Arab Saudi ini juga akan terdampak sangat signifikan sekali. Jadi berikut ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran seperti apa dengan adanya larangan atau ban ini. Ini pasti kita semua sudah melihat begitu ya bagaimana saudara-saudara kita menunggu di bandara kemarin mengharapkan akan diberangkatkan namun harus batal. Dan harapan kita semua pastinya agar wabah virus corona ini bisa cepat diatasi dan jemaah-jemaah umroh ini juga dapat diperangkatkan ke Tanah Suci secepatnya. Terima kasih telah menonton!